Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Pak Mungkas di channel LGP Farm Intro Kesempatan kali ini LGP Farm akan berkunjung ke sebuah farm Dengan berlindingannya berbagai jenis gupi tentunya Dan yang pasti berkualitas Tentunya teman-teman pengen tau kan Dimana letaknya dan seperti apa farmnya Yuk ikuti terus videonya Jangan kemana-mana tetap di channel LGP Farm Ayo teman-teman ikutin Ini kita buka dulu gerbangnya ya Oh salah Itu ada ownernya langsung lagi menang ikan gupi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya sehat mas Alhamdulillah sehat Ini teman-teman ini merupakan owner dari Admon Farm Kita kenalan dulu Siapa mas namanya mas Namanya Renditri Admono Jadi panggil dengan Admon Ini jangan macem-macem ini dia cukup banget Tidur teman-teman Udah banyak jenis gupi yang dia berlindingkan Kita bisa lihat sendiri Dari mulai dari ember Lalu aquariumnya Ayo kita review dulu yuk farmnya Jangan kemana-mana tetap di channel LGP Farm Teman-teman banyak banget jenisnya Untuk lebih tahunnya lagi atau lebih dalamnya lagi Kita harus ngobrol langsung sama Ampunya-punya farmnya Ayo kita langsung Mas Randy ini Ada berapa jenis mas nanti disini Ini 15 jenis kurang lebih Tapi nanti saya Apa tersebutkan yang ada disini aja Yang ada di display saya dulu aja ya Nah disini yang pertama nih Yang pertama ini snack skin white mozaik Snack skin white mozaik Nah seperti kan snack skin white mozaik ini Tau punya corak-coraknya yang tidak sekali Di bagian badannya ada Corak skinnya dan mozaik di ekor kopi ini Nah yang ini Red lace Red lace teman-teman Nah seperti disini Sama seperti yang memiliki corak list Ataupun ciri khas list Di bagian ke atas semua full body Sampai perpama record semua ada Lace coraknya Tentu special density nya ada di corak-coraknya ya Kenapa misalnya Soalnya snack skin white mozaik Ini kan yang banyak Kamu tunggu pemenangnya juga Di bagian orang yang masih bunga Itu pasti akan tertarik sama ikan Bagaimana bagi suaranya Kayaknya ini Tar biru dengan biru Banget-banget bro jenisnya bro Terus ke bawah Terus Habibu Kalau yang ini Turingannya Tag nanti Mati Ini Ambil sama kayak Sekilas Sampai Kayak Abbing Kenapa ini Abbing Kembali Ini Tuxedo ini untuk yang suka-suka untuk sehidupan yang koi-koi bercinta koi abinoko yang radar cuma masih tipis ya teringannya belum mutasi semua ini HB white nah yang lain kurang lebih masih di rak sebelah jadi ini yang sebagian yang saya yang ready yang hafalin yang lainnya belum terlalu hafal nah teman-teman udah denger kan sedikit ulasan dari ordernya langsung tentang apa aja sih jenis-jenis yang ada di Admon Farm tersebut yuk sekarang kita gali lebih dalam tentang bagaimana sih awal mulanya Admon Farm ini berdiri dan berkembang pesat sampai saat ini tentunya jangan kemana-mana ya tetap tonton terus channel LGP Farm nah sekarang waktu yang kita tanya ke Mas Randy bagaimana sih awal mulanya ini Admon Farm itu berdiri entah dimulai dari hobi atau suka atau niatnya untuk bisnis Mas Randy gimana sih awalnya Admon Farm ini berdiri Mas Randy tuh emang kiatnya awalnya untuk berbisnis atau memang real awalnya itu hobi Mas kalau saya awalnya sih dari hobi dari suka dulu nah dari suka kita kemana dulu nih kalau mau ke bisnis Mas emang kita di hobi itu hobi di ikan itu gak semudah yang di apa tuh pemula bisa itu gak semudah itu pasti ada pahitnya juga nah tentunya bermain ikan itu atau berbisnis gupi itu pasti gak gampang ya teman-teman maksudnya mas Randy ini kita itu awalnya hobi itu emang untuk hobi atau kedepannya untuk diprospekkan untuk berbisnis nah gitu untuk selanjutnya Mas dulu emang-emang bermula dari gupi atau jenis ikan yang lain Mas saya sebelumnya bukan di ikan hias Mas bukan di ikan hias ya teman-teman bukan ikan hias tapi sekarang tiba-tiba banyak lihat sendiri jenis ikannya ini saya berawal dari ikan lele dulunya bukan ikan hias nah dari lele kan saya disitu tetap di hobi satu hobi ya di air ya dari lele karena saya faktor cuaca udah saya gak bisa ngelola lagi kalau faktor cuaca gimana lagi kan soalnya odor nah kalau di ikan hias itu karena saya keinginan saya karena yang bisa di handle sama kita kan pekerja ya jadinya gak bisa fokus satu ikan gitu jadi ikan itu cuma sampingan gitu terus awal mulanya Mas Randy bisa mengenal ikan gupi itu awalnya dari mana Mas pertama tau atau mengenal ikan gupi itu dimana saya pertama tau dari ikan gupi itu saya lihat di postingan di facebook di gupi bekasi nah di KGB KGB di gupi bekasi itu ikannya yang diposting itu bagus-bagus breedernya hebat-hebat dan ramah-ramah termasuk iya promosin saya sendiri teman-teman tipin terlalu berarti memang awalnya Mas Randy ini mengenal gupi itu dari facebook karena melihat oh ini teman-teman di gupi itu ternyata ramah dan kok ikannya enak ya buat dilihat ya makanya Mas Randy ada niatan untuk mencoba terjun dan akhirnya benar-benar basah sekarang dan itu dulu dari tempatnya apa dulu dari ember akuarium atau dari mana dulu Mas ini saya berawal dari budidaya ikan gupi itu cara budidayaannya pakai itu pakai bak bekas seperti kayak baskom nah baskom itu kalau kita beli kan juga lumayan ada yang harga goceng nah disitu kita tinggal mainin di airnya aja kita budidaya yang penting kita main ikan itu yang kita pelihara di airnya jadi gak perlu kita harus pakai aquarium atau enggak nah karena udah ada hasilnya tuh nah disitu aku pakai bak pembesarannya pakai bak yang diameter 50 tingginya 40 kalau untuk ikan-ikan yang ukuran masih burayak jadi memang pada awalnya itu Mas Randy sendiri memulai semuanya ini dari ember baki atau tempat-tempat plastik nah setelah menghasilkan teman-teman karena menghasilkan itu dalam artian setelah mampu dijual diperdagangkan barulah Mas Randy ini upgrade untuk beli akuarium karena disini gak semata-mata gak hanya memperbanyak jumlahnya karena untuk melakukan seleksi selectivity kita butuh pengamatan yang maksimal makanya Mas Randy berpikir ke depannya mengubah image lalu beli akuarium itu untuk meningkatkan kualitasnya ngomong-ngomong kalau untuk pakannya ini ini ikan berkualitas pakannya harus pakan yang berkualitas juga ini disini pakai pakan apa Mas kalau disini saya pakai artemia artemia teman-teman full artemia atau ada silang-silang gunakan pelet atau gimana Mas untuk masalah silang-silangnya itu seminggu artemia full itu buat burayak ya kalau buat hari-harianya kita seling pakai pelet juga biar kita tahu nih kan pasti kan berkualitas makanya artemia juga gak abal-abal ini disini pakai artemia apa Mas saya pakai artemia optimus prime optimus prime teman-teman kita tahu bersama kalau artemia optimus prime itu artemia berkualitas harganya terjangkau dan gak bohong tentunya gak pakai ghosting-ghosting kalau artemia optimus prime itu bahkan berkualitas seperti Mas Randy dan teman-teman di Wurusono pakai artemia optimus prime oh iya Mas benar gak sih kalau Mas Randy ini juga produksi biofoam handmade ya benar sekali kalau belitung Mas itu seperti apa Mas ya biofoam nya bisa jelasin Mas masih seperti apa sih biofoam handmade tersebut biofoam handmade tersebut kita ada punya dua ukuran ukuran S mini sama yang medium yang medium itu yang saya pegang seperti ini medium ini diameter 12 tingginya 6 cm nah ketinggian full dari pipe sampai kebawah ini 10 cm sama rata 10 cm tingginya cuman beda ukuran aja yang S seperti ini penampilannya yang M seperti ini oh jadi seperti ini mas bentuknya dan jenisnya ada dua jenis mas untuk ukuran M dan S tentunya untuk biof nya oh ya mas kalau boleh tahu biar lebih jelas lagi mungkin teman-teman di rumah sana ada yang pengen tahu seperti apa artemia optimus prime op biru yang tentunya mas juga pasarkan itu kan karena mas risadol juga dari distributor optimus prime biru jauh barat seperti apa packagingnya seperti ini kurang lebih mas ya packaging artemia optimus prime yang lagi viral yang biru itu packagingnya seperti ini ini 50 gram ya mas untuk untuk kemasan 50 gram ya 50 gram nah saya ini untuk order pemesanan bisa langsung di Tokopedia saya juga bisa berarti mas seri ini tidak menjual hanya melalui offline tapi juga melalui media online teman-teman sudah tahu kan bermula dari hobi bisa menghasilkan rejaki nah makanya jangan lupa teman-teman di rumah sana yang baru memulai bisnis gupi atau hobi gupi jangan menyerah karena tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras contohnya seperti mas Randy ini beralu dari gupi pun dia bisa menghasilkan produk yaitu yo-foam handmade dan dia juga bekerjasama dengan distributor artemia optimus prime jawa barat untuk mengembangkan dan memasarkan artemia viral ini ya mungkin masih dia bisa memberikan sepatah dua patah kata buat teman-teman pemula di luar sana agar termotivasi tentunya dari kita lihat sendiri mas Randy yang bermula dari ember dan aquarium sekarang bisa punya bisnis lagi bioform bersama tim mungkin mas Randy ada motivasi mas buat teman-teman di luar sana ya motivasinya buat teman-teman pemula ya yang penting kita mencoba itu boleh gagal boleh yang penting jangan pernah putus as nah susah dengar kan teman-teman tadi motivasi dari mas Randy yaitu gagal boleh nyerah jangan ingat teman-teman karena kesuksesan itu berawal dari mimpi dan mimpi itu harus kita kerja dengan kerja keras demikian group book farm dari lgb farm semoga teman-teman bisa mengambil hal-hal yang positif agar dapat memajukan bisnis teman-teman sendiri dan hobi teman-teman sebelum saya juga ucapkan terima kasih buat owner dari admin farm yang telah menerima saya dengan baik ya mas Randy terima kasih mas Andy ya sama-sama lgb farm jangan lupa teman-teman untuk like subscribe komen dan share sebagainya agar channel lgb farm semakin berkembang dan jangan lupa tetap dukung UNKM Indonesia agar perkubian Indonesia semakin maju dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax